Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nabila Faiha Oke, hari ini kita akan lanjutkan untuk part kedua Mengenai upaya mempertahankan Indonesia dari disintegrasi Jadi ini untuk part duanya Oke, simak baik-baik Tonton video yang sampai habis ya teman-teman Sebelum kalian lanjut video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng di sampingnya Untuk mendapatkan informasi video-video baru dari aku Agar lebih menebar manfaat Terima kasih selama menonton Pada part 1, kita sudah membahas sampai DITII yang terjadi di Jawa Barat Jadi hari ini kita akan membahas Dan melanjutkan tentang DITII Ini sekarang kita bahas di Jawa Tengah Untuk DITII di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah Yang dibentuk pada April 1949 Penyebabnya apa? Ada 3 penyebabnya Yang pertama, adanya persamaan ideologi Amir Fattah dengan Kartu Suwirio Dan yang kedua, menganggap bahwa Pemerintah dan TNI telah dipengaruhi oleh orang-orang komunis Dan penyebab ketiga terdiri di pemerontakan ini adalah Adanya perintah penangkapan orang Wong Soat Mojo Jadi bagaimanakah cara pemerintah untuk menempas pemerontakan ini? Yuk kita lanjut Dengan cara gerakan banteng nasional Ini yang dibentuk pada Januari 1950 Jadi pemerintah membentuk suatu gerakan banteng nasional Untuk pemerontakan DITII selanjutnya Itu kita bahas di Aceh Dipimpin oleh Daud Berwe Itu penyebabnya juga ada 3 Yaitu yang pertama Mengenai persoalan otonomi daerah Untuk yang kedua Itu mengenai pertentangan antara golongan Dan untuk yang ketiga Tidak lancarnya modernisasi daerah Terus bagaimana cara pemerintah Untuk menempas pemerontakan ini di Aceh? Yaitu dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh Yang diselenggarakan pada Desember 1962 Untuk selanjutnya Yaitu DITII di Sulawesi Selatan Yang diproklamirkan pada Agustus 1953 Dan dipimpin oleh Kaharmuzakar Penyebabnya apa? Yaitu penolakan pemerintah terhadap bergabungnya Kaharmuzakar Dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan Atau APRI Bagaimana pemerintah untuk menempas pemerontakan ini? Yaitu dengan cara operasi militer Dengan berakhirnya tertembaknya Kaharmuzakar Pada Februari 1956 Dan pasukan DITII Itu pun perlahan-lahan mulai menyerahkan diri Dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Yang bergabung di pemerintahan Indonesia Untuk DITII di Kalimantan Itu dipimpin oleh Hidnu Hajar Yang telah memperkomirkannya pada Oktober 1950 Apa penyebabnya? Yaitu ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai TNI Sedangkan di tahun 1959 Pemimpin dari DITII di Kalimantan Selatan ini pun berhasil ditangkap Setelah kita membahas tentang DITII Di beberapa daerah di Indonesia Sekarang kita akan membahas tentang pemberontakan Andi Ajis Untuk pemberontakan Andi Ajis Terjadi pada 5 April 1950 Oleh siapa? Pastinya Andi Ajis Namanya aja pemberontakan Andi Ajis Dan apa penyebabnya? Disini ada 3 penyebabnya Untuk yang pertama yaitu Menuntut agar pasukan bekas Kenil Saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia bagian timur Dan untuk yang kedua Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI Dan yang terakhir Mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur Lantas bagaimanakah cara pemerintah untuk menempas pemberontakan ini? Dengan cara pemerintah memberikan ultimatum kepada Andi Ajis Dan cara yang kedua yaitu Karena ultimatum tersebut gak digubris oleh Andi Ajis Maka pada 26 April 1950 Pemerintah pun mengirimkan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Alex Kawilarang Dan hingga pada akhirnya Di Agustus 1950 Pasukan Kenil atau pasukan pendukung Andi Ajis ini pun meminta Berunding dengan pasukan kolonel Alex Kawilarang Yang menghasilkan 3 kesepakatan Yaitu Yang pertama Penghentian tembak-menembak Yang kedua Kenil harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan senjatanya Dan yang ketiga Andi Ajis pun berhasil ditangkap dan diadili di Yogyakarta pada 1953 Dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara Selanjutnya Selanjutnya pemberontakan yang ada di Indonesia itu Yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS Ini terjadi pada 15 April 1950 Dengan tokonya adalah Soomokil Apa penyebabnya yaitu Tidak setujunya negara Indonesia Timur bergabung dengan NKRI Dan mereka ingin mendirikan negara sendiri Bagaimana cara pemerintah untuk menempas pemberontakan RMS ini? Yaitu dengan cara Pemerintah mengirimkan Leimena Untuk menyampaikan permintaan bernambai dengan RMS Namun Soomokil menolak Bahkan ia meminta bantuan dan pengakuan dari negara lain Seperti Belanda Amerika Serika Dan Komisi PBB Untuk Indonesia Sedangkan cara kedua yaitu Melalui pasukan ekspedisi Kawilarang Di pada 12 Desember 1963 Yang Soomokil itu pun berhasil ditangkap Dan diketuhi hukuman mati Dan untuk pemberontakan pembahasan selanjutnya yaitu PRRI dan Permesta PRRI itu adalah pemerintah revolusional Republik Indonesia Sedangkan Permesta itu adalah perjuangan semesta Atau perjuangan raya semesta Ini sebenarnya pembahasannya sangat begitu panjang Tapi disini aku singkat aja Mengenai penyebab dan Kapan terjadinya Karena pada intinya PRRI dan Permesta ini Ialah gerakan pertentangan Antara pemerintah daerah Dengan pemerintah pusat Jadi kayak ada memang pertentangan Yang disebut dengan pemberontakan gitu Untuk PRRI dan Permesta itu Sebagai pelopornya Di PRRI itu ada Letkol Ahmad Hussein Dan Sarifuddin Prawiran Negara Sedangkan untuk Permesta sendiri itu adalah Letkol Fenge Samuel Jadi dia diproklamirkan PRRI itu diproklamirkan pada 15 Februari 1958 Dan permesta itu diproklamirkan 17 Februari 1958 Ini masing-masing daerah ini Dia berbeda tempat ya PRRI itu di Bukit Tinggi Diproklamirkannya Sedangkan Permesta itu di daerah Solosi Jadi cara menumpasnya itu ada dua cara Yang pertama Yaitu operasi merdeka Dan selesai pada Agustus 1958 Yang kedua itu Tahun 1961 Pemerintah membuka kesempatan kembali Kepada sisa-sisa pemerintah Untuk bergabung ke NKRI Atau ke Indonesia Memang pembahasan PRRI Permesta ini Memang sangat luas Sakingkan luasnya itu Banyak dokumen-dokumen sejarah Yang ada di ANRI Atau Archip National Republic Indonesia di Jakarta Yang bisa kita baca Atau kita Apa namanya kita bahas Bahkan PRRI Permesta ini Juga banyak Ditulis beberapa sejarawan Yang dijadikan sebagai buku Untuk perujukan Oke Untuk akhir-akhir pembahasan ini Disini aku ada soal Nanti kamu jawab Di kolom komentar ya Ini soal memang sangat gampang Kamu bisa jawab aja Di kolom komentar Pertanyaannya ialah Tujuan utama pemerintah kolonial Belanda Melaksanakan agresi militer yang pertama adalah A. Menghancurkan kekuasaan Republik Indonesia B. Kembali ingin berkuasa Atas wilayah Indonesia C. Melindungi perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia D. Berupaya untuk meningkatkan perekonomian Bangsa Indonesia E. Melindungi Indonesia Dari perluasan kekuasaan Bangsa-bangsa barat lainnya Oke Jangan lupa dijawab dan ditulis di kolom komentar ya Apa jawaban kamu teman-teman Oke teman-teman Sampai sini dulu video kita hari ini Thank you for watching Nanti kita akan bahas tentang sejarah lagi Jangan lupa like, share, and subscribe Untuk video ini lebih bermanfaat Dan lebih berkembang Terima kasih teman-teman See you on the next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa